Pedang penakluk iblis jilid 29. Akan tetapi tiba-tiba seorang di antara para anggau takuan cimpai itu, seorang pemuda yang pakaiannya sederhana, diam-diam mendekati William dan Hong Kin. Ketika dua orang muda itu memandang, mereka merasa terkejut, heran, dan juga girang. Pemuda itu segera diam-diam lalu menggunakan sebatang pisau pendek yang amat tajam untuk membabat putus tali pengikat pergelangan, tangan mereka dan dalam sekejap matel bebaslah William dan Hong Kin. Dua orang muda yang berkepandayan tinggi ini lalu mengerahkan lewekang dan dengan jari tangan sendiri dapat membengskan totokan. Pada saat itu, Kong Ji tengah melancarkan serangan-serangan yang amat menghina kepada Chiang Len dan menghina nama baik Gak Soan Li semau-maunya. Mendengar dan melihat ini William berbisik. Selaka, nama ayah akan tercemar, biar aku menolongnya, kata Hong Kin cepat-cepat. Mereka bertiga lalu menggunakan kesempatan selagi semua orang menonton perang kata-kata yang menegangkan menerobos keluar dari barisan dan Hong Kin lalu mengeluarkan kata-kata pengakuan bahwa dialah suami Soan Li. Seperti telah diceritakan di bagian depan, munculnya Hui Lian, Hong Kin dan pemuda yang menolong mereka yang kemudian ternyata Wan Sin Hang menimbulkan kegemparan. Seperti telah kita ketahui semua, Wan Sin Hang terkena serangan jarum-jarum rahasia dari Soe Li Hwa dan Liu Kong Ji sehingga roboh akan tetapi muncul manusia aneh bermuka merah darah yang menyambar tubuh Wan Sin Hang dan lenyap dari situ OO0MCHDW0O. Setelah berhasil melukai Wan Sin Hang dengan jarum-jarumnya, Kong Ji dan Soe Li Hwa merasa heran dan penasaran sekali. Orang aneh muka merah tadi telah menolak serangan pedang mereka hanya dengan hawa pukulan dan kini orang aneh itu telah membawa lari tubuh Wan Sin Hang. Kong Ji yang melihat jarum beracun Hekto Lepciam telah mengenai tepat tubuh Wan Sin Hang dan merobohkan pemuda yang paling ditakutinya itu menjadi lega. Dia tadinya kaget setengah mati melihat munculnya Wan Sin Hang. Bagaimana pemuda itu dapat muncul? Demikian ia bertanya-tanya dengan hati ngeri karena ia maklum bahwa kepandayan Wan Sin Hang amat tinggi. Maka melihat betapa semua orang memusuhi Sin Hang bahkan betapa Sin Hang telah roboh oleh jarum-jarumnya dan jarum-jarum yang dilepas oleh Soe Li Hwa, ia menjadi lega dan tidak mau mengejar. Apalagi karena ia menyaksikan betapa orang aneh bermuka merah yang ia belum tahu siapa adanya itu benar-benar tangguh dan liai, maka ia menyerahkan pengejaran kepada Soe Li Hwa. Memang ketua Hui Eng Pai ini merasa penasaran sekali melihat Wan Si Hang musuh besarnya dilarikan orang aneh bermuka merah. Kalau belum membunuh Wan Sin Hang dan membawa kepalanya, hati Soe Li Hwa belum puas. Nama baik Hui Eng Pai telah dicemarkan hal ini baru satu kali terjadi selama ia hidup, maka Wan Sin Hang harus dibunuhnya. Sambil membentak keras Soe Li Hwa mengejar orang aneh bermuka merah yang lenyap ke jurusan barat puncak. Para anak buahnya cepat-cepat mengejar sehingga mereka itu kelihatan seperti sekelompok garuda putih berterbangan turun gunung. Sementara itu Hui Lian yang memeluk ibunya, secara singkat lalu menceritakan semua pengalamannya yang terakhir. Karena tidak ada kesempatan dan waktu, Hui Lian hanya menceritakan yang paling penting saja, terutama yang berhubungan dengan keadaan di situ. Ibu dan ayah, saudara Cho Ah Hang Kin tadi sengaja mengaku sebagai suami suci, untuk membersihkan muka kita, Chi Yang Le menjadi girang sekali dan memandang ke arah Hang Kin yang bercakap-cakap perlahan dengan gurunya, memandang dengan penuh terima kasih. Sementara itu atas perintah Cham Kau Sinkai, Hang Kin lalu memberi hormat kepada Chi Yang Le dan Bilan, juga kepala Li Butek. Ada pun Cham Kau Sinkai sendiri dengan suara lantang tertawa dan berkata, Cui Yang Hiong yang hadir di sini semua menjadi saksi betapa besar kebohongan manusia si Leok. Dia tadi membuka mulut kotornya memburuk-burukan dan menghina nama baik Hwa Yang Hiong dan muridnya. Sekarang ternyata kata-katanya itu bohong belaka. Nona Gak So An Li ada suaminya Taiwi Sian Su cepat mencegah dilanjutkannya percocokan karena sebagai pemimpin permilihan Beng Cu ia berkewajiban untuk segera menyelesaikan tugasnya yang banyak terhalang oleh percocokan tadi. Saudara sekalian harap suka bersabar dan harap menghentikan segala caci maki satu kepada yang lain. Sekarang kita lanjutkan tentang pemilihan Beng Cu, diambil dan tujuh orang calon-calon tadi. Seperti sudah lajim dalam pemilihan Beng Cu, harap para calon sekarang membuktikan bahwa dia memang patut menjadi Beng Cu. Karena kepandayan silatnya. Dan oleh karena itu Pinto sendiri di luar kehendak Pinto telah dipilih menjadi calon Beng Cu, maka terpaksa pimpinan Pinto serahkan kepada wakil Pinto, yakni Bu Kek Sian Suciang Bun Jin dari Butong Pai. Dan untuk mempersingkat waktu, Pinto sendiri mempelopori para calon Beng Cu, dan Pinto bersiap sedia mencoba kepandayan seorang di antara para calon. Setelah berkata demikian, Taiwi Sian Su yang sudah tua itu lalu melompat ke tengah lapangan dan menanti datangnya seorang di antara calon Beng Cu yang hendak memperlihatkan kepandayan. Sebetulnya, ketua kunyulun Pai yang sudah lanjut usianya ini tentu saja tidak mempunyai nafsu untuk menjadi Beng Cu. Akan tetapi, untuk memperkuat pihak yang disukainya, dan pula melihat bahwa di antara para calon terdapat orang-orang seperti Liu Kongji dan Si Tian Tokong, Ia tentu saja tidak rela kalau sampai kedudukan Beng Cu dipegang oleh seorang di antara mereka ini dan daripada kedudukan Beng Cu dipegang oleh Si Tian Tokong, lebih baik dia pegang sendiri. Tak tahu pula bahwa dalam pemilihan Beng Cu, pasti akan terjadi adu tenaga, dengan masuknya menjadi calon Beng Cu, berarti ia memperkuat tenaga pihak yang disukainya. Kalau saja ia melihat bahwa para calon itu semua memenuhi syarat dan mencocoki hatinya, tidak nanti ia mau dipilih sebagai calon. Melihat majunya Taiwi Sian Su, tentu saja para calon seperti Cham Kau Sien Kai dan Hwa Ing Hiong Go Chi Yang Le tidak mau maju untuk melayani kakek itu mengukur kepandayan. Bagi Cham Kau Sien Kai dan Go Chi Yang Le, kalau kedudukan Beng Cu itu diserahkan kepada Taiwi Sian Su, mereka tidak akan membantah seperti halnya Taiwi Sian Su sendiri tentu tidak akan membantah kalau yang dipilih sebagai Beng Cu itu Cham Kau Sien Kai atau Go Chi Yang Le. Dua orang calon yang tadi disebut Sio Li Hwa dan Ngan Sien Hang tidak berada di situ dan kini tinggal dua orang calon yang lain, yakni Liu Kong Ji dan Si Tian Tok Ong. Si Tian Tok Ong hendak melompat maju menghadapi ketua Kun Lun Pai akan tetapi Kong Ji sambil tertawa menjegahnya. Si Tian Tok Ong, mengapa terburu-buru? Tidakkah kau dapat melihat bahwa mereka itu semua bersekongkol? Lihat, aku berani. Berparuh bahwa Awe Aing Hiong dan Cham Kau Sien Kai tidak nanti mau maju menghadapi Taiwi Sian Su. Kau lihat sajalah dan jangan terburu-buru maju, si Tian Tok Ong memang orang yang kurang pedulian, maka ia tadi tidak mempedulikan keadaan, sehingga ia tidak memikirkan sejauh itu. Sekarang mendengar kata-kata Kong Ji, ia menunda niatnya dan benar-benar ia menanti. Memang apa yang dikatakan oleh Kong Ji ini benar belaka. Betapapun juga, tak nanti Chi Yang Le dan Cham Kau Sien Kai mau maju menghadapi Taiwi Sian Su untuk bertanding ilmu. Melihat ini si Tian Tok Ong sudah hilang sabar dan hendak maju pula. Akan tetapi Kong Ji sudah mendahulunya, menyuruh seorang pembantunya untuk maju. Orang ini adalah seorang kakek tua yang bongkok urus, kepalanya besar, rambutnya jarang dan putih sedang kulit mukanya kerut-merut jelek sekali. Ia memegang sebatang tongkat bambu dan dari belakang pundaknya tersembuh gagang pedang yang ujungnya berukirkan kepala setan yang menakutkan dan ronce-roncenya berwarna hitam. Dengan langkah sembarangan orang ini telah menghadapi Taiwi Sian Su, menyeringai sambil berkata dengan suaranya yang parau seperti suara burung gagak. Taiwi Sian Su, Sudah lama sekali aku mendengar akan nama besar Ketua Kunlun Pai yang katanya memiliki ilmu pedang yang tinggi sekali. Kebetulan hari ini aku mendapat kehormatan bertemu muka dan siapa kira kau yang sudah begini tua masih menginginkan kedudukan Beng Cu. Akan tetapi malah kebetulan, karena dengan demikian aku mendapat kesempatan untuk merasai kehebatan ilmu pedangmu. Bukankah setiap orang yang hadir berhak menguji kepandalan calon Beng Cu setelah berkata demikian, ia tertawa terbahak-bahak. Mahat kakek ini, Taiwi Sian Su dapat menduga bahwa dia tentu seorang yang pandai, akan tetapi karena belum mengenalnya, Taiwi Sian Su lalu memberi hormat dengan mengangkat kedua tangan dan bertanya, Sahabat siapakah? Dari golongan mana dan siapa nama sahabat yang terhormat sebagai seorang Chiang Bun Jin, Ketua, Partai Besar? Taiwi Sian Su tentu saja tidak mau mengadu kepandayan dengan seorang lawan yang tidak ternama tentu Taiwi Sian Su akan mundur dung menyuruh murid saja untuk melawannya. Kakek yang buruk rupa itu mengeluarkan suara menyindir. Hem, tentu saja Ketua Kun Lun Pal yang bernama besar tidak mengenal kepada seorang rendah seperti aku. Aku adalah Ketua Kuan Chin Pai dan tinggal di Anhuwai, Taiwi Sian Su terkejut. Aha, kiranya Pintso berhadapan dengan Mokiam Siang Kuan Bu, Jago nomor satu dan Provinsi Anhuwai. Kau mau bermain-main dengan Pintso? Marilah kakek buruk rupa itu memang Mokiam Siang Kuan Bu, Ketua Kuan Chin Pai yang sudah menjadi pengikut Kong Ji. Pemuda ini belum tahu sampai di mana tingkat kepandayan Taiwi Sian Su, maka ia tidak mau maju sendiri. Sebagai seorang calon Beng Cu atau bahkan seorang Beng Cu dari timur dan selatan, ia harus memegang harga diri. Maka ia memberi tanda kepada Mokiam Siang Kuan Bu untuk mencoba kepandayan kakek Kun Lun Pai itu sebelum ia sendiri turun tangan. Memang Kong Ji adalah seorang seng amat licik dan ia telah mengatur siasat rendah. Kawan-kawannya yang memiliki kepandayan tinggi cukup banyak, diantaranya adalah Siang Kuan Bu sendiri, lalu ada di situ Siang Pian Giamong Maek Ketua Bu Chin Pai, Sinhou Lobong Ketua San Si Kaipang, T.W. A. Chu Kua Seng Ketu T.W. A. Chu Bu Pai, ada pula Giyok Seng Cu tangan kanannya, dan masih ada beberapa orang gagah dan Siaolin Pai, Gobi Pai, Heng San Pai dan Hoa San Pai. Tak hendak menggunakan tenaga orang-orang ini untuk menghadapi para calon Beng Cu yang lain. Kalau sampai mereka semua ini kalah dan ia sendiri kiranya takkan dapat kemenangan, masih ada jalan lain, yakni melakukan pengeroyokan. Untuk keperluan ini di belakangnya sudah ada seribu lebih orang dari partai pendukungnya yang pada saat itu sudah berkumpul di sekitar punca Ngo Heng San. Bahkan masih mengharapkan munculnya Nalu Mei bersama pasukannya. Mokiam Siang Kuan Bu yang melihat bahwa T.W. Sian Su sudah bersikap sedia dengan sebatang pedang tipis di tangan, lalu mengeluarkan suara meringkik seperti kuda dan cepat melakukan serangan pertama dengan tongkat bambunya. Tongkat ini ditusukan ke arah metel, T.W. Sian Su dengan gerakan cepat. Ketua Kun Lun Pai diam-diam marah dan mendongkol. Kalau ia diserang dengan pedang, itu adalah hal yang wajar. Akan tetapi diserang dengan sebatang bambu, inilah penghinaan namanya. Pedang tipis di tangannya bergerak sedikit dan bambu di tangan Siang Kuan Bu putus ujungnya. Begitu bertemu dengan pedang, sedikit pun tidak mengeluarkan suara. Akan tetapi, ternyata kemudian bahwa memang inilah semacam gerak tipu dari Siang Kuan Bu. Karena begitu bambu terbabat, bambu ini terus saja langsung melakukan serangan menusuk ulu hati. Tadi memang sengaja ia menyerahkan bambunya untuk dibabat, hanya ketika pedang lawan membabat ia miringkan bambu sehingga bambu itu kini menjadi runcing sekali dan tahu-tahu ia pergunakan untuk menusuk dada. Senjata bambu ini tak boleh dipandang ringan, karena batang bambu yang kosong ini kalau terisi oleh hawa luwakang dari pemegangnya, bambu ini berubah menjadi senjata yang ampuh dan kuat, dan dalam penggunaan dalam serangan menusuk ini tidak kalah berbahayanya oleh senjata tajam dan runcing lain dari baja. Hebatnya, selagi bambu ini masih menusuk, tangan kiris Yang Kuan Bu sudah bergerak ke pundak dan di lain saat, sebatang pedang dengan sinar kebiruan telah meluncur cepat menyusul serangan bambu, melakukan serangan kedua dan menusuk lambung. Bagus Tarni Siansu sendiri yang juga seorang ahli pedang dan kunlumpai, memuji gerakan lawan ini yang memang benar-benar amat cepat indah dan berbahaya. Ketua kunlumpai ini setelah menangkis bambu, cepat miringkan tubuh sehingga dua serangan sekaligus itu dapat dihindarkan. Kemudian tanpa memberi kesempatan kepada lawan, ia lalu membalas dengan penyerangan membabat dari kiri ke kanan dengan pedangnya. Siang Kuan Bu menangkis, dua pedang bertemu dan bunga api berpijar. Keduanya melompat mundur untuk melihat pedang masing-masing. Mereka merasa lega melihat pedang masing-masing tidak rusak oleh pertemuan yang keras tadi, tanda bahwa pedang mereka berimbang dalam kekuatannya. Pedang di tangan Tai Siansu adalah sebatang pedang pusaka kunlumpai biarpun amat tipis namun terbuat daripada bajak putih yang kuat sekali. Besi biasa saja dapat terputus dengan mudah oleh pedangnya. Di lain pihak, pedang di tangan Siang Kuan Bu diberi nama Mobin Kiam, pedang muka iblis, terbuat dari logam berwarna kebiruan yang amat keras dan juga pedang ini tajam sekali, cukup kuat untuk membuat putus logam-logam lain. Dalam detik-detik selanjutnya dua orang kakek kosan ini sudah bertempur sengit. Sepasang pedang itu bergulung-gulung merupakan sinar berwarna putih dan biru, amat indah dipandang dan mendebarkan hati karena tegangnya. Semua orang tahu bahwa dalam permainan yang indah kelihatannya ini bersembunyi tangan-tangan maut yang setiap waktu dapat mencabut nyawa seorang di antara kedua pemainnya. Kepandaian Siang Kuan Bu memang tinggi. Tidak saja ia memiliki tenaga luekang yang sudah tinggi sekali, juga ilmu pedangnya amat aneh, cepat dan ganas. Pantas saja ia diberi julukan Mo, Kiam, si pedang iblis, karena memang ia memiliki ilmu pedang yang kuat dan dasyat. Di lain pihak, siapakah yang tidak mendengar kelihayan ilmu pedang Kunlun Kiam Hoa? Ilmu pedang partai besar Kunlun Pai sudah tersohor di kolong langit. Gerakannya indah dan cepat mengandung kekuatan menyerang yang sukar dilawan, sebaliknya dalam bertahan amat kuatnya, merupakan benteng sinar pedang yang sukar ditembusi. Maka dapat dibayangkan betapa ramainya pertandingan ini, makin lama gerakan mereka makin cepat sehingga setelah lewat 50 jurus, keduanya lenyap terbungkus gulungan sinar pedang mereka. Bagi para penonton yang kurang tinggi ilmu silatnya, sukar dapat mengatakan siapakah di antara dua ahli pedang itu yang unggul dan siapa yang terdesak. Tentu saja dalam pandangan mata para ahli yang berada di situ, di antaranya Kong Ji dan Chi Yang Le, mudah saja terlihat bahwa lambat laun akan tetapi tentu, ketua Kunlun Pai yang sudah tua itu mendesak Mokyam Siang Kean Bu. Akhirnya pada jurus ke-80, terdengar Taiwi Sian Su membentak keras, diikuti suara nyaring. Bambu di tangan Siang Kean Bu tadi putus menjadi dua sedangkan pedang birunya terlempar jauh ke belakang. Dia sendiri terhuyung-huyung dan cepat melompat berjungkir balik ke belakang, lalu berdiri dengan muka pucat. Darah mengucur keluar dari luka di kedua lengannya dekat siku. Ia menjurah dan berkata, terima kasih, Taiwi Sian Su. Memang ilmu pedang Kunlun Pai hebat, bukan emang kosong. Aku menerima kalah, inilah kata-kata jujur yang mau tidak mau harus diucapkan oleh seorang jagoan Kang Ou yang telah kalah dalam sebuah pibu, adu kepandaian. Mokyam Siang Kean Bu terpaksa harus mengaku ini, karena ia sudah berhutang nyawa kepada kakek Kunlun Pai itu. Kalau dalam gebrakan tadi Taiwi Sian Su mau berlaku kejam, kiranya bukan hanya luka kecil pada kedua lengan saja yang dideritanya, melainkan jauh lebih hebat. Kemudian ia mengambil pedangnya dan berdiri di dekat pasukannya dengan muka muram. Ta telah menderita kekalahan dan karenanya merasa malu dan penasaran. Di lain pihak, dengan napas agak memburu, Taiwi Sian Su berdiri tegak dengan pedang dilintangkan di depan dada. Kakek berusia, 80 tahun ini kelihatan gagah sekali dan sikapnya lemah lembut. Jenggotnya yang putih semua dan panjang itu berkibar-kibar tertiup pangin dan sinar matanya penuh semangat, berapi-api. Akan tetapi bagi siapa yang memiliki pandang mati awas, dapat dilihat bahwa kakek tua renta ini sudah lelah sekali dan hanya tenaga luakangnya yang tinggi saja yang dapat mengatur pernapasannya sehingga tidak terengah-engah, sungguh pun jalan darahnya sudah amat cepat membuat seluruh tubuh panas dan keringat keluar dari lengan dan jidat. Tentu saja Kong Jim melihat pula dan maklum akan hal ini. Cepat pemuda ini melompat keluar dan tahu-tahu pedang pakek simtiam yang bercahaya keemasan telah berada di tangannya. Taiwi Sian Su, kita sama-sama calon bengcu, mari kita menguji kepandayan masing-masing tanpa menanti jawaban, pemuda itu sudah menusuk dengan pedangnya ke arah tenggorokan kakek itu. Tidak adil seru Leng Hoat Tai Su ketua Tian San Pai dan sudah melompat dengan tongkat hitamnya untuk menggantikan Taiwi Sian Su. Akan tetapi, sebagai Chiang Bun Jin dari Kun Lun Pai, juga sebagai calon bengcu, Taiwi Sian Su merasa malu kalau harus mengaku kalah sebelum bertanding. Tang mengelap cepat dari serangan Kong Ji dan melihat majunya Leng Hoat Tai Su yang bukan seorang calon bengcu. Ia berseru, Leng Hoat Tai Yu, kau mundurlah. Biar aku menghadapi bocah Siliok ini. Dia benar, kami sama-sama calon harus mengukur kepandayan dan tidak mengandalkan bantuan kawan, akan tetapi tadi ia juga mengajukan wakil, Leng Hoat Tai Su mencoba membantah. Sementara itu, Kong Ji hanya tersenyum dan sebelum Taiwi Sian Su yang ragu-ragu itu mendapat kesempatan menjawab, pemuda ini sudah memberi api. Benar, Taiwi Sian Su, kau sudah tua tentu pertempuran tadi membuat kau lelah. Kalau mau mengasur dan mengatur napas dulu, silakan, aku yang muda akan melayani Leng Hoat Tai Su, kemudian baru kita main-main. Tidak apa aku mengalah menghadapi dua orang beruntun, sudah sepatutnya yang muda mengalah senyumnya demikian penuh ejekan sehingga Taiwi Sian Su tidak ada muka lagi untuk mundur. Dengan muka merah saking marahnya, Taiwi Sian Su menggerakkan pedangnya membentak. Bocah si liok! Alangkah sombongmu! Kau kira pintu takut kepadamu! Majulah melihat kenekatan Taiwi Sian Su terpaksa Leng Hoat Tai Su mengundurkan diri dan ia memandang kepada bukek Sian Su dengan kepala digeleng-gelengkan dan mukanya memperlihatkan kekhawatiran. Kekalahan atau kemenangan dalam pibu bukanlah hal yang aneh. Bahkan kematian dalam pibu tidak pernah dibuat penasaran oleh orang-orang gagah di dunia Kang Ou. Akan tetapi ketidakadilan membuat semua orang gagah penasaran dan pertandingan pibu antara Leng Hong Ji dan Taiwi Sian Su dianggap tidak adil. Akan tetapi oleh karena Taiwi Sian Su sendiri yang tidak kuat menghadapi ejekan Leng Hong Ji sudah menyatakan setuju. Tak seorang pun berhak mencampuri pertandingan ini. Mereka yang berpihak pada Taiwi Sian Su kini menonton dengan hati berdebar dan perasaan tegang. Dengan mulut masih tersenyum Kong Ji memasang kuda-kuda, tubuhnya merendah hampir berjongkok, pedangnya disembunyikan di bawah lengan kiri, sedangkan lengan kirinya bergerak-gerak lambat ke depan dan belakang. Kuda-kuda macam ini tidak dikenal oleh Taiwi Sian Su sungguhpun kakek ini seorang jago pedang yang kenamaan. Hal ini tidak mengherankan oleh karena Kong Ji, pemuda yang penuh akal dan amat cerdik ini ternyata telah dapat menciptakan kuda-kuda ini menurut ilmu pukulan Tinsan Kang. Yang dicampur dengan ilmu pedang berdasarkan Pak Kek Sin Chiang yang ia curi pelajari melalui Huy Lian. Maka yang mengenal kuda-kuda ini hanya dua orang. Ini pun hanya setengah-setengah. Chiang Le mengenal kuda-kuda ini dengan melihat pedang disembunyikan di bawah lengan kiri sebagai jurus yang hampir sama atau pada dasarnya sama dengan jurus Hokte Chiang Kiam, mendekam di tanah menyembunyikan pedang dari ilmu pedang Pak Kek Sin Kiam. Hanya tangan kiri yang jari-jari tangannya dibuka dan digerak-gerakan lambat-lambat ke depan dan ke belakang itu tidak ada dalam gerakan Hokte Chiang Kiam, maka Chiang Le menjadi terheran-heran. Sebaliknya Giyok Seng Chu mengenal baik gerakan tangan kiri itu, yang bukan lain adalah gerakan Tinsan Kang, gerakan mengumpulkan tenaga. Sebaliknya gerakan Hokte Chiang Kiam tadi tidak dikenal oleh Giyok Seng Chu. Memang ilmu pedang Pak Kek Sin Kiam Sut biarpun sumbernya sama dengan ilmu silat yang dipelajari oleh Giyok Seng Chu dari mendiang Pak Hang Seng Su, namun ilmu pedang ini jarang ada yang mengerti sedangkan Chiang Le sendiri pun hanya mempelajari sebagian saja. Ada pun Taiwi Seng Su yang sudah marah, menghadapi pasangan kuda-kuda pemuda itu dan melihat mulut yang tersenyum-senyum mengejek, tak dapat menahan sabar lagi. Kakek ini adalah ketua Kun Lun Pai, ilmu pedangnya sudah mencapai tingkat tinggi sekali, maka tentu saja ia tidak gentar menghadapi segala macam kuda-kuda yang aneh sekalipun. Tai mengandalkan kekuatan pedangnya dan sambil berseru, lihat pedangnya menyerang Kong Ji yang kuda-kudanya rendah itu dengan sabetan pada kepala. Kong Ji memang sudah menanti datangnya serangan ini. Tai mengumpulkan tenaganya menanti datangnya pedang lawan sampai dekat, kemudian sekaligus ia melompat dengan dua macam gerakan. Pedangnya membabat pedang lawan dengan pengerahan tenaga luakang sedangkan tangan kirinya mendorong ke arah dada dengan tenaga tinsan keng sepenuhnya. Teranggap pedang tipis di tangan Taiwi Seng Su menjadi buntung ujungnya ketika bertemu dengan Pak Kek Sin Kiam, dan dalam kagetnya Taiwi Seng Su sampai kurang memperhatikan datangnya hawa pukulan dari tangan kiri Kong Ji. Tiba-tiba kakek itu berteriak dan terhuyung-huyung mundur sampai enam tindak, terkena pukulan tinsan keng pada dadanya. Wajah Tarni Seng Su menjadi pucat sekali. Tidak hanya karena pedangnya menjadi buntung, akan tetapi terutama sekali karena hebatnya pukulan tinsan keng yang hawa pukulannya mengenai dadanya. Baiknya ia adalah seorang ahli yang sudah memiliki hawa. Seng Kang ditubuhnya sehingga hawa ini secara otomatis telah dapat menolak pukulan tinsan keng. Namun karena pukulan ini memang lihai bukan main, tenaga Seng Kang itu masih kalah kuat, membuat Taiwi Seng Su terhuyung-huyung dan menderita luka di dalam dadanya. Tak merasa dadanya sakit dan napasnya sesak, akan tetapi dengan pengerahan wakang ia dapat mempertahankan lukanya, kemudian dengan marah ia menyerbu lagi. Para tokoh yang memihak Taiwi Seng Su menjadi pucat. Sudah jelas bahwa kakek ini terluka dan kalau melanjutkan pertempuran, akan terancam bahaya. Akan tetapi mereka juga maklum bahwa tentu saja Taiwi Seng Su tidak sudi mengalah begitu saja. Dikalahkan oleh seorang begitu mudah hanya dalam satu jurus, benar-benar merupakan hal yang sangat memalukan dan lebih baik putus nyawa daripada menyerah dalam sejurus. Pedang buntung di tangan Taiwi Seng Su masih amat lihai bergerak-gerak dan menyambar-nyambar laksana naga mengamuk. Biarpun buntung ujungnya, namun masih tajam dan masih dapat membabat leher atau pinggang lawan. Akan tetapi, oleh luka-luka di dada itu, tenaga kakek ini makin berkurang dan Liu Kongji tanpa mengenal kasihan terus mendesaknya dengan pukulan-pukulan Tin San Kang dan pedang pak Kek Sin Kiam selalu menyambar ke arah pedang tipis buntung itu dengan maksud merusak pedang ini sampai tak dapat dipergunakan lagi. Tentu saja amat kewalahan kakek itu mempertahankan diri. Tidak saja ia harus mempertahankan diri dengan tangkisan-tangkisan terhadap serangan pukulan Tin San Kang yang dasyat juga ia harus berhati-hati agar pedangnya jangan bertemu lagi dengan pedang lawan. Hal ini tentu saja membuat permainan pedangnya canggung karena setiap kali harus ditarik mundur dan tidak dilanjutkan dalam serangannya takut kalau terbabat oleh pak Kek Sin Kiam. Maka makin lama makin terdesaklah ketua Kun Lun Pai itu. Betapapun juga, Tai Wixian Su patut dikagumi. Tak masih berhasil mempertahankan diri sampai 50 jurus Kongji menjadi marah dan penasaran kalau tadi hanya berusaha membabat putus. Pedang kakek ini dan hendak mengalahkan kakek ini tanpa membunuhnya adalah sekarang pedangnya berkelebatan mengarah tempat-tempat berbahafa dan pukulan Tin San Kang dilakukan oleh tangan kirinya mengarah tempat-tempat seperti lambung, ulu hati dan pusar. Menghadapi gelombang serangan dasyat ini Tai Wixian Su yang napasnya sudah empas-empis hanya kuat bertahan selama 10 jurus. Tiba-tiba pedangnya kena dibabat putus pada tengah-tengahnya dan dalam melakannya terhadap pukulan Tin San Kang di dada, ia kurang cepat sehingga pundak kanannya terkena darungan tangan kiri Kongji. Kakek itu terpental seperti dilemparkan akan tetapi dapat jatuh dengan kedua kaki di atas tanah dan dalam keadaan berdiri. Kelihatannya tidak apa-apa, hanya mukanya pucat dan pedang tinggal sepotong masih di tangannya. Tiba-tiba menyambitkan sisa pedang itu ke arah Kongji. Pemuda itu memukul pedang lengan tangan kiri sehingga pedang sepotong itu amblas ke dalam tanah tidak kelihatan lagi. Melihat ini, Taiwi Sian Su tiba-tiba muntahkan darah merah dan tubuhnya sempoyongan. Baiknya lenghoat Tai Su sudah melompat dan membondong tubuhnya mundur. Kekalahan Taiwi Sian Su sudah sah. Dengan kekalahan ini, berarti ketua Kunlun Tai itu tidak dianggap sebagai calon bengcu lagi, sudah gugur dan harus diganti calon lain. Camkau Sin Kai mendahului Cilengli. Kakek pengemis ini melompat ke tengah lapangan. Lengan bajunya yang lebar berkibar dan ia sudah berdiri menghadapi Kongji. Sebelum pengemis sakti ini membuka mulut, Kongji sudah menoleh ke arah si Tian Tokong dan berkata, Si Tian Tokong, inginkah kau main-main dengan pengemis ini ataukah kau lebih suka nanti menghadapi Hwa Ing Hyong? Memang Kongji pintar bukan main. Ia tahu bahwa Camkau Sin Kai seorang yang pandai dan merupakan lawan berat. Bukan ia gentar menghadapinya, akan tetapi baru saja ia merobohkan Taiwi Sian Su. Kalau sekarang ia menghadapi kakek pengemis ini, biarpun ia dapat menang, akan tetapi ia harus menyerahkan tenaga seperti yang tadi lakukan dalam menghadapi Taiwi Sian Su. Dan ini merugikan platnya. Kalau ia sudah lelah betul baru menghadapi Chiang Le nanti, berbahayalah kedudukannya. Oleh karena itu, ia hendak mengajukan si Tian Tokong dan dengan kata-katanya tadi berhasil memancing keluar si Tian Tokong. Si Tian Tokong sudah pernah merasai kelihayan Chiang Le, maka sekarang mendengar kata-kata Kongji tentu saja ia lebih suka menghadapi Camkau Sin Kai dan menyerahkan Gou Chiang Le kepada bocah Siliok bekas muridnya yang sekarang sudah menjadi seorang pemuda lihai bukan main itu. Atas pertanyaan Kongji tadi, si Tian Tokong bertukar pandang dengan putranya dan di lain saat, Kuan Kok San telah bertindak menghampiri Camkau Sin Kai. Melihat ini, Liu Kongji seperti seorang penjual obat berkata keras kepada para hadirin, inilah dia Ban Beng Sin Tong Kuan Kok San, putra tunggal dari si Tian Tokong. Dia tentu saja berhak maju mewakili ayahnya. Eh, pengemis Bangkau Tan, kau berhati-hati lah menghadapi saudara Kuan Kok San ini sambil tertawa, Kongji lalu melompat mundur ke dalam rombongannya sendiri di mana diam-diam ia mengumpulkan tenaga dan mengatur napas agar kelelahannya dalam bertanding tadi dapat diusir dan tenaganya menjadi segar kembali dalam persiapan menghadapi lawan yang lebih berat lagi. Sementara itu, ketika Camkau Sin Kai melihat bahwa lawan yang menghadapinya adalah bocah gundul putra si Tian Tokong yang terkenal jahat, segera maju membentak. Bocah setan, keluarkan senjatamu sambil berkata demikian, Camkau Sin Kai menggoyang-goyang tongkatnya dengan sikap seperti orang hendak mengebuk anjing. Ini bukan gerakan biasa karena ini merupakan kuda-kuda dari ilmu tongkat Camkau Tung Hawat yang terkenal di seluruh dunia Kang O, terkenal sebagai ilmu tongkat pembunuhan jing yang sukar dikalahkan. Kuan Kok San menggerakkan hidungnya. Jembel tua, untuk melawan orang macam engkau saja mengapa mesti mengeluarkan senjata? Kedua tanganku masih kuat untuk merobohkanmu. Majulah bukan main marahnya Camkau Sin Kai mendengar rejekan ini. Ia tadinya sudah segan-segan untuk melawan bocah ini, karena biarpun sudah dewasa, aneh sekali, pemuda gundul ini masih kelihatan seperti seorang anak-anak dari 10 tahun. Hanya tubuhnya saja yang besar akan tetapi kedua tangannya kecil, juga mukanya seperti muka anak-anak. Ia segan karena menghadapi Kuan Kok San, ia seperti hendak bertanding melawan ejekan itu, ia menancapkan tongkatnya ke dalam tanah, lalu melangkah maju membentak. Bocah setan, sombong amat kau. Majulah kalau mukamu sudah gatal-gatal ingin ditampar Kuan Kok San menyerang dengan kedua kepalan tangannya yang kecil. Gerakannya kuat dan cepat, mendatangkan desi rangin dan tiba-tiba Camkau Sin Kai mencium bau yang amis memuakan. Ia terkejut sekali dan tahu bahwa sebagai putra seatian tokong si raja racun, sudah tentu sekali bocah ini pun seorang ahli racun. Hawa pukulan kedua tangan fas saja sudah membawa bau racun yang kuat dan berbahaya. Cepat pengemis sakti ini menyembunyikan tangannya ke dalam lengan baju dan dengan ujung lengan bajunya ia mengebut dan menangkis pukulan-pukulan Kuan Kok San. Ilmu silat Camkau Kun Huat memang aneh. Ilmu silat ini diciptakan untuk menghajar orang-orang seperti menghajar anjing, maka gerakan-gerakannya aneh dan anjing yang bagaimanapun galaknya, tentu akan terpukul tunggang-langgang dengan ilmu silat ini. Demikian pula kalau menghadapi lawan manusia, ilmu silat ini amat aneh dan sukar diduga gerakan-gerakannya Giyok Seng Chu sendiri ketika menghadapi murid Camkau Sin Kai yakni pemuda Cho Ahang Kin, dalam segerakan saja terkena tamparan dipundaknya oleh pemuda itu yang mempergunakan ilmu silat Camkau Kun Huat. Baru saja bertempur belasan jurus sudah dua kali Kuan Kok San kena disentil telinganya oleh Camkau Sin Kai dengan ujung lengan baju dan ditampar pundaknya yang membuat pemuda gundul itu terhuyung-huyung dan merasa sakit bukan main. Telmganya mengeluarkan darah dan pundaknya serasa repak tulangnya. Ia mengamuk dan tiba-tiba dari jari-jari tangan kiri yang dibuka menyambar sinar hijau. Inilah buduk racun yang disebarkan ke arah muka Camkau Sin Kai. Kakek pengemis itu adalah seorang tokoh Kang Ong penggembara yang sudah kenyang makan garam, di samping pengalamannya banyak sekali tentu saja siang-siang ia telah mengenal senjata racun ini. Dengan ujung lengan baju dilebarkan ia menggerak-gerakan kedua tangannya sehingga serangan-serangan racun itu dapat disampok pergi, kemudian sambil berseru kerasia menerjang dengan tendangan berantai. Inilah tendangan Dat Kau Soan Hang Tui, menendang angin dengan tendangan berputar-putar, sebuah tipu gerakan dalam ilmu silat Camkau Kun Hoat. Kuan Kok San terkejut sekali dan biarpun ia juga memiliki gerakan yang gesit, akan tetapi ia hanya dapat mengelak sampai lima kali tendangan saja. Tendangan ke-6 dan ke-7 dengan tepat mengenai pahanya, membuat tubuhnya terlempar ke belakang dan kedua kakinya menjadi lumpuh, karena biarpun tulang-tulang pahanya tidak sampai patah, akan tetapi daging puhanya menjadi hitam biru dan jalan darahnya tertahan. Akan tetapi Kuan Kok San benar-benar lihai. Setelah terpental, ia dapat mengatur keseimbangan tubuhnya, sehingga jatuh nefa di atas tanah dalam keadaan duduk. Ketika Camkau Sin Kai mengejar, ia cepat mengangkat kedua tangannya, digerak-gerakan bergantian ke depan. Dilihat begitu saja, seakan-akan Kuan Kok San merasa takut dan hendak mencegah Camkau Sin Kai turun tangan lebih lanjut atau maksud nefa sudah menerima kalah. Demikian pula tadinya disangka oleh Camkau Sin Kai sehingga pengemi sakti ini tidak membuat penjagaan, bahkan hendak maju menghampiri dan menolong bocah itu berdiri. Akan tetapi alangkah kagetnya ketika ia merasa ada angin menyambar dari depan menyerang dadanya dengan hebat. Itulah pukulan Hek Tok Chiang yang dilancarkan dan jauh dengan mengandalkan lenaga Hoa Tsut, sihir, dari barat. Camkau Sin Kai tidak sempat mengelak, maka ia cepat mengerahkan tenaga ke dada menolak. Ia berhasil menolak pukulan itu dan cepat melompat ke samping, akan tetapi pakaiannya di bagian dada menjadi hangus dan kulit badanya terasa gatal-gatal. Kurang ajar serunya dan ia telah mengepal tinju hendak memberi hajaran kepada Kuan Kok San, akan tetapi tiba-tiba pemuda gundul itu telah lenyap. Ternyata ibunya, Kuan Jin Yo, telah turun tangan menyambar tubuh putranya. Tentu saja dengan adanya kejadian ini Kuan Kok San dianggap kalah. Camkau Sin Kai cepat mengeluarkan sebutir pel merah dari saku bajunya dan ditelannya. Ini hanya untuk penjagaan kalau-kalau pukulan Hek Tok Chi yang tadi mengakibatkan luka di dalam dada. Kemudian ia mencencabut tongkatnya, karena melihat si Tiantok Ong sudah melompat maju untuk menggantikan putranya yang kalah. Camkau Sin Kai, jangankah sombong karena dapat mengalahkan anak kecil. Inilah lawanmu sambil berkata demikian, Si Tiantok Ong mengeluarkan senjatanya yang dasyat, yaitu sepasar nggotok mujiao, cakar setan lima racun, yang amat mengerikan. Akan tetapi Camkau Sin Kai sudah maklum bahwa menjadi calon bengcu berarti menghadapi lawan-lawan berat, maka ia sudah siap menghadapi segala resikonya. Setelah berhadapan, dua orang kakek yang berilmu tinggi ini mulai saling menyerang dengan seru. Pertempuran kali ini lebih sengit daripada tadi. Gerakan si Tiantok Ong benar-benar luar biasa sekali. Sepasang cakar setan itu bergerak-gerak aneh, seperti menyukrang dengan kerum membabi buta, akan tetapi sebetulnya gerakan-gerakan ini menurutkan sistem silat yang aneh dan jarang terdapat di pedalaman Tiongkok. Yang amat berbahaya adalah hawa beracun yang keluar dari sepuluh kuku-kuku panjang dan cakar itu. Setiap cakar mempunyai lima kuku panjang dan lima warna yang mengeluarkan bau keras dan tidak enak lima macam, yang satu lebih hebat dari yang lain. Sekali gurat saja dengan kuku cakar setan ini akan mendatangkan maut. Baiknya camkau sin kai memiliki ilmu silat camkau tung huat yang juga amat aneh gerakan-gerakannya dan sukar diduga perubahan gerakannya. Juga tongkatnya ternyata amat berbahaya karena setiap serangan merupakan totokan atau tusukan maut. Oleh karena itu, tidak mudah bagi si Tiantok Ong untuk mengalahkan lawannya dalam waktu singkat. Pertahanan camkau sin kai benar-benar kokoh kuat dan tongkatnya kini meupakan lingkaran yang sukar sekali diterobos. Pertempuran kali ini berjalan sampai seratus jurus lebih, masing-masing mengerahkan seluruh tenaga dan kepandayan, maklum bahwa lawan amat berat dan sekali terkena serangan berarti menghadapi bahaya maut. Akan tetapi tak lama pengemi sakti itu makin terdesak. Yang membuat ia tidak kuat adalah bau dari hawa beracun yang keluar dari gerakotok majiaw itu. Biarpun ia sudah menahan nafas dan menarik nafas amat hati-hati, tidak urung ia terpengaruh juga oleh hawa beracun itu, yang membuat kepalanya pening dan pandangan matanya berkunang. Camkau sin kai maklum kalau tidak cepat-cepat dapat merobohkan lawannya, ia akan kalah. Sambil berseru kerasia lalu mainkan jurus-jurus terakhir yang paling hebat dari ilmu silatnya. Tongkatnya melayang-layang turun naik dengan gerakan cepat dan aneh. Biarpun si Tian Tok Ong Li Hai bukan main, ia menjadi terkejut dan bingung. Tak dapat ia menghindarkan diri ketika tongkat itu menusuk dengan ker, tusukan bertubi-tubi yang dimulai dari atas ke bawah. Sebuah tusukan mengenai pangkal lengan kirinya dan untuk sedetik lengan kiri itu menjadi lumpuh sehingga sebuah senjatanya terlepas dari pegangan. Akan tetapi pada saat yang hampir bersamaan, hanya 2-3 detik lebih lambat. Gou Tong Gou Giao di tangan kanan si Tian Tok Ong berhasil menggurat pundak Camkau sin kai. Kakek pengemis ini merasa pundaknya gatal panas dan seperti ditusuk-tusuk jarum. Cepat ia melompat jauh ke belakang dan begitu ia turun ke tanah, ia lalu mengambil segeng-gampil penawar racun yang terus ditelannya. Namun tetap saja ia menjadi limbung dan terpaksa ia duduk di atas tanah, bersilah sambil mengerahkan tenaga luakang untuk mengusir pengaruh racun yang hebat itu. Si Tian Tok Ong mengeluarkan suara ketawa aneh. Tangan kirinya sudah pulih kembali dan kini sepasang Gou Tok Mu Giao sudah dipegangnya dengan sikap menantang. Tak maklum bahwa kakek pengemis itu pasti akan tewas, paling lama dalam waktu 24 jam lagi. Belis dari barat rasakan pembalasanku tiba-tiba Cho Ahang Kin membentak marah dan pemuda ini mencahut pedang, hendak melompat ke tengah lapangan untuk menuntut balas atas kekalahan suhunya. Akan tetapi sebuah tangan yang amat kuat memegang pundaknya, mencegahnya dan terdengar suara Chiang Lei yang tenang dan berpengaruh. Dia bukan lawanmu. Biar aku menghadapinya. Tangan kuat yang menahan pundaknya itu terlepas dan tahu-tahu tubuh Chiang Lei sudah berada di tengah lapangan menghadapi si Tian Tokong. Hang Kin lalu menghampiri suhunya dan dengan bantuan muridnya kakek pengemis ini berjalan kembali ke dalam rombongannya di mana ia lalu direbahkan de atas rumput dan dirawat oleh Hang Kin dibantu oleh Li Butek, Hui Lian dan Vilan. Sementara itu, si Tian Tokong melihat Chiang Lei datang, tanpa banyak cakap lagi segera menyerang dengan gerotok mujiao, menyerang bertubi-tubi dengan sepasang senjata itu. Chiang Lei tidak mau berlaku lambat, ia melompat jauh ke kanan untuk menghindarkan diri dan untuk mencabut pedangnya. Si Tian Tokong sudah pernah merasai kelihatan tangan Chiang Lei, maka ia berlaku hati-hati sekali dan dengan penuh perhatian serta pengerahan tenaga dan kepandayan, Raja Racun dari Barat ini mulai mendesak Hwa Im Hiong. Akan tetapi sebentar saja si Tian Tokong mengeluh di dalam hati. Ilmu pedang dari Hwa Im Hiong benar-benar hebat dan kuat luar biasa. Juga pedang yang digunakan oleh Hwa Im Hiong adalah Kim Kong Kiam, pedang yang mengeluarkan sinar emas seperti pedang paket Sin Kiam, akan tetapi sinar pedang paket Sin Kiam lebih putih dan lebih gemilang. Biarpun demikian pedang Kim Kong Kiam termasuk pedang pusaka yang ampuh dan kuat. Dahulu ketika untuk pertama kali bertemu dengan Chiang Lei, biarpun si Tian Tokong memegang paket Sin Kiam, masih saja ia tidak dapat merobohkan Chiang Lei, yang bertangan kosong, maka tentu saja ia sudah cukup maklum akan kelihayan ilmu silat dari Hwa Im Hiong. Akan tetapi sekarang lain lagi keadaannya, si Tan Tokong memegang sepasang senjatanya yang diandalkan, yaitu Nggotok Mu Jiao dan dalam hal ilmu silat dengan Nggotok Mu Jiao sesungguhnya Raja Racun ini jauh lebih lihai daripada kalau ia menggunakan senjata lain. Ia telah mencipta ilmu silat yang khusus untuk mainkan sepasang senjata yang mengerikan itu. Dan di samping ini, betapapun lihai Hwa Im Hiong Go Chiang Lei, seperti Cham Kasin Kai tadi ia pun mulai terkena pengaruh bau senjata aneh Nggotok Mu Jiao tadi. Selaka, pikir Chiang Lei sambil memutar pedang Kim Kong Kiam lebih hebat lagi. Aku harus cepat-cepat merobohkannya setelah mengambil keputusan ini dan melihat kesempatan, Chiang Lei lalu menyerang dengan ilmu pedang pakai Kiam Hoat bagian yang paling melihai. Pedangnya berkelebat mengancam dari atas seperti burung elang menyambar-nyambar kepala mengeluarkan angin dan suara mendesing-desing mengerikan. Si Tian Tok Ong terkejut sekali, tahu bahwa serangan ini merupakan ancaman maut yang dapat memenggal leher atau memecahkan kepalanya, maka ia lalu mengerahkan dan menggunakan sepasang Nggotok Mu Jiao untuk melindungi kepala dengan memutarnya seperti kitiran cepatnya. Akan tetapi tiba-tiba Chiang Lei berseru. Pergilah tubuh si Tian Tok Ong yang besar itu terlempar seperti batang pohon dilontarkan angin kuat. Inilah kehebatan jurus ilmu pedang yang dimainkan oleh Chiang Lei tadi. Nampaknya hebat dan dasyat menyerang kepala, tidak taunya keliayanya terletak pada serangan lanjutan yang dilakukan oleh kaki. Ternyata bahwa pedang yang menyambar-nyambar tadi hanya pancingan belaka agar lawan yang bagaimana kuat pun akan melindungi kepalanya. Dan kurang memperhatikan tubuh bagian bawah. Oleh karena itu, dengan mudah Chiang Lei dapat menendang perut si Tian Tok Ong sehingga tubuh Raja Racun itu terlempar jauh. Akan tetapi Chiang Lei juga terkena pengaruh hawa beracun sehingga mukanya agak pucat. Baiknya tendangan nyata dikuat sekali sehingga betapapun kuat tubuh si Tian Tok Ong, tendangan itu telah mendatangkan luka di dalam perutnya dan tidak memungkinkan Raja Racun ini bertempur terus. Maka tentu saja dianggap kalah dan gagal dalam pemilihan Beng Cu. Orang-orang yang berpihak kepada Hwa Ing Hyong bersorak menyambut kemenangan ini. Si Tian Tok Ong dirawat oleh delapan orang kawannya, para busu yang menyamar. Hwa Ing Hyong jangan tiba-tiba berkelebat bayangan yang cepat luar biasa dan tahu-tahu Kuan Jin Yeo sudah menyerangnya dengan ranting bambu, menotok matanya. Chiang Lem lompat jauh ke belakang ia ragu-ragu, karena selain kepalanya masih pening akibat pengaruh hawa beracun dari ngotok Mu Jiao, juga ia merasa segan-segan untuk melayani seorang wanita. Mengasalah tiba-tiba ia mendengar suara bisikan istrinya yang tahu-tahu telah berada di dekatnya. Chiang Lem mundur, dan kini Bilan menghadapi Kuan Jin Yeo. Dua orang tokoh wanita yang berilmu tinggi saling berhadapan, bagaikan dua ekor singa betina hendak saling terkam Kuan Jin Yeo, benar-benar girang sekali hatiku dapat bertemu dengan engkau di sini. Akan puas hatiku dapat melanjutkan pertandingan yang dahulu, memang kurang lebih sembilan tahun yang lalu, dalam perebutan Pak Kek Sin Kiam, pernah Kuan Jin Yeo bertempur melawan Liang Bilan dan Si Tian Tok Ong bertanding melawan Gou Chiang Lei, sedangkan Kok San bertempur menghadapi Gou Willian yang ketika itu, sebagaimana dapat diikuti dalam cerita bagian depan, tidak dilanjutkan karena Chiang Lei, menawan Kok San dan memaksa suami istri dari barat itu mengembalikan pedang unuk ditukar dengan Kok San. Sekarang dua orang wanita kosan itu berhadapan lagi. Keduanya sama usianya, kurang lebih 40 tahun, sama cantiknya dan sama ranting tubuhnya. Akan tetapi sikap Bilan nampak jauh lebih gagah. Kau menggantikan suamimu untuk menjenguk neraka. Baik, bersiaplah untuk mampus bentak Kuan Jin Yeo yang serentak mengirim serangan bertubi-tubi dengan rantingnya. Gerakannya cepat bukan main karena nyonya ini adalah ahli ilmu meringankan tubuh yang disebut tiinheng, lompatan tangga awan, sehingga ketika ia bergerak dalam serangan-serangannya, tiada ubahnya seperti seekor burung walet menyambar-nyambar. Kedua kakinya seperti tak pernah menyentuh tanah. Bilan mengeluarkan suara ketawa mengejek dan dilain saat nyonya ini pun lenyap dari pandangan mata. Hanya sinar pedangnya saja yang nampak, menjadi gulungan sinar yang bundar, dan kedua kaki yang kadang-kadang kelihatan menyentuh bumi menyatakan bahwa nyonya ini masih ada di dalam bungkusan gulungan sinar pedang itu. Kali ini Kuan Jin Yeo menemui batu keras. Kali ini ia menjumpai tandingan yang juga seorang ahli ginkang luar biasa. Bilan telah mendapat latihan ginkang dari orang aneh, sepasang tosu kembar bernama Tiantes Yang Moe yang memiliki ginkang luar biasa, baka pendekar Budiman. Dahulu ketika masih muda, Bilan telah dijuluki orang Sian Li Eng Chu, bayangan bidadari, karena memang gerakannya amat cepat sehingga kalau ia bergerak, yang kelihatan hanya bayangannya saja. Kali ini pertempuran benar-benar hebat, mengalahkan kehebatan pertempuran yang lalu. Hal ini memang tidak aneh, karena keduanya adalah ahli-ahli ginkang yang kepandainya sudah memuncak, maka dalam pertempuran ini, orang-orang hanya melihat gulungan sinar pedang dan gulungan sinar ranting yang saling belit dan saling tinding menjadi satu sukar diketahui mana yang lebih kuat. Delapan puluh jurus telah lewat dan pertempuran makin memuncak saking ramainya. Huilian berdiri menonton sambil meremas-remas tangannya. Tak merasa meyesal mengapa tidak dia saja yang tadi menggantikan ayahnya. Tak khawatir kalau-kalau. Ibunya akan kalah, sungguh pun ia dapat melihat betapa ibunya kini medesak hebat kepada tawannya. Kalau dia yang maju, Huilian merasa pasti dapat merobohkan Kuan Jinio, paling lama dalam pertandingan lima puluh jurus. Biarpun masih kalah hebat dalam ginkang oleh ibunya akan tetapi dalam ilmu pedang, kiranya ia masih lebih mahir daripada ibunya. TNI adalah karena dia telah mempelajari pakai kiam sut sedangkan ibunya tidak. Akan tetapi ketika memperhatikan lagi, Huilian menarik nafas lega. Bunya pasti menang, dan benar saja, terdengar jerit kesakitan, ranting terlempar jatuh dan tubuh Kuan Jinima melompat ke kebelakang. Tak jatuh dengan kedua kaki di atas tanah, terhuyung-huyung dan darah mengucur dari pahanya. Cepat Kong Ji menyuruh ahli-ahli pengobatan rombongannya merawat. Sejak tadipun ia sudah menyuruh kawan-kawannya merawat si Tian Tokong dan Kuan Jinio dan Kuan Kok San. Si Tian Tokong yang melihat pihaknya kalah semua, tentu saja menerima baik bantuan pemuda ini karena setelah dia dan anak istrinya kalah, paling baik sekarang menjagoi Kong Ji dan membantunya. Demikianlah sifat orang jahat. Mudah berubah, penjilat, dan pengecut. Selalu memilih tempat untuk keuntungannya sendiri tanpa memperdulikan kegagahan, keadilan, dan kejujuran. Kini dari pihak Liok Kong Ji muncul Giyok Sen Chu. Aku mewakili Tung Nam Tui Beng Chu, katanya dengan suara kasar, sekarang calon yang masih ada hanyalah Tai Beng Chu dan Gou Chi Yang Li. Semenjak dahulu, Hwa Ing Hiong hanya nyembunyikan diri saja, mengapa sekarang tiba-tiba muncul menghendak menduduki kursi Beng Chu? Apakah dia benar-benar begitu ingin menjadi Beng Chu? Ucapan Giyok Sen Chu ini penuh sindiran, membuat Bilan marah sekali. Giyok Sen Chu, suamiku mengingini kedudukan Beng Chu masih tidak begitu memalukan, tidak seperti engkau yang begitu merendahkan diri menjadi kaki tangan seorang penjahat muda yang pernah menjadi muridmu. Dimanakah kulitmu kamu? Ketahuilah, suamiku tidak begitu ingin menjadi Beng Chu, hanya karena pilihan orang lain maka terpaksa ikut dalam lomba ini. Akan tetapi bukan semata metu untuk meramaikan pemilihan, melainkan semata metu untuk menghadapi manusia-manusia jahat yang hendak. Mempergunakan kepandayan menduduki kursi Beng Chu. Giyok Sen Chu tersenyum mengejek Bilan, kau masih saja bermulut besar seperti dulu. Pergilah dan biarkan suamimu yang maju. Giyok Sen Chu melakukan tantangan ini karena ia melihat Hwa Ing Hyong Go Chi yang leh masih bersilah sambil meramkan metu mengira bahwa Chi yang leh masih terluka dan karenanya ia toh berani menantang. Untuk melayani manusia rendah macam engkau saja, cukup dengan pedangku. Majulah kata Bilan sambil menyerang. Terjadi pertempuran hebat yang kelihatannya berat sebelah karena Giyok Sen Chu hamia bertangan kosong. Akan tetapi pada hakikatnya, kakek rambut pandang inilah yang mendesak Bilan dengan pukulan-pukulan Tin San Keng. Sedangkan pedang Bilan cukup ia layani dengan kibasan kedua lengan bajunya saja, sedangkan pukulan-pukulan Tin San Keng dari jarak jauh membuat Bilan kewalahan. Nyonya ini baiknya memiliki kegesitan luar biasa sehingga dapat mengelap ke sana kemari, hanya hawa pukulan saja yang menyerempet dan membuat pakaiannya berkibar-kibar. Akhirnya Bilan tak kuat menghadapi lawannya lebih lama lagi, ia bertempur sambil mundur. Ibu, kau sudah lelah. Biar aku menggantikanmu tiba-tiba terdengar bentakan Nyaring dan Huilian sudah menyerang Sen Chu dengan pedangnya, sedangkan Bilan lalu melompat mundur untuk beristirahat karena ia betul-betul lelah menghadapi Giyok Sen Chu yang lihai. Sebelum tertangkap oleh Kong Ji, Huilian sudah bertempur melawan Giyok Sen Chu dan telah melukai kulit lengannya dengan ujung pedangnya. Oleh karena inilah gadis itu menjadi berani dan besar hati menghadapi Giyok Sen Chu yang dianggapnya bertenaga besar akan tetapi tidak memiliki kepandaian tinggi lah tidak tahu bahwa ketika melawannya sampai tergores pedang kulit lengannya, Giyok Sen Chu tidak melawannya dengan sungguh-sungguh. Kakek ini tidak berani melukainya seperti yang dipesan oleh Kong Ji dan dalam pertempuran seperti itu, Giyok Sen Chu hanya mengelak dan tak pernah menyerangnya. Serangan satu. Satunya yang diajukan selalu hanyalah usaha untuk menangkapnya hidup-hidup tanpa melukai dirinya. Tentu saja dalam pertempuran seperti itu, Giyok Sen Chu tidak dapat mengeluarkan semua kepandaiannya dan karena itulah ia sampai terluka oleh gorsan pedang Huilian. Akan tetapi sekarang lain lagi. Mereka berada di gelanggang pertempuran yang sungguh-sungguh dan tak terdengar perintah sesuatu dari Kong Ji. Oleh karena inilah Giyok Sen Chu lalu menyerang dengan sepenuh tenaga dan mengeluarkan semua kepandainya. Huilian terkejut dan cepat-cepat melakukan perlawanan sengit. Kong Ji berdiri tegak dengan hati tak enak. Tadi ia sudah terkejut sekali melihat munculnya Huilian dan Cho Ahang Kim yang ternyata telah ditolong oleh Wan Sin Hong. Gagalah rencananya Un memaksa Chiang Le dengan mengancam Huilian yang sudah tertawan. Sekarang ia melihat gadis itu melakukan perlawanan sengit terhadap Giyok Sen Chu, benar-benar hatinya tidak enak sekalilah dapat meramalkan bahwa Nona itu pasti akan kalah oleh Giyok Sen Chu. Hal ini memang tidak apa-apa baginya, akan tetapi ia tahu betul akan silat kepandain Giyok Sen Chu. Kakek ini mengandalkan kelihayanya semata mete atas kemahiran ilmu silat dan senjatanya yang ampuh adalah pukulan Tinsan Kang. Oleh karena setiap orang lawan dari kakek ini kalau kalah tentu akan roboh terkena pukulan Tinsan Kang dan ini berarti lima bagian tewas, tiga bagian terluka berat di dalam tubuh dan hanya dua bagian masih ada harapan hidup. Bagi Kong Ji, kalau sampai Huilian tewas memang tidak apa-apa. Akan tetapi di dalam hati kecilnya ada rasa sayang kepada bekas semua infa ini dan ia tidak tega kalau melihat Huilian tewas. Apalagi ia tahu bahwa kalau hal ini terjadi, permusuhan dengan pihak HWA Ing-hiong akan menjadi makan besar dan selamanya ia takkan merasa aman lagi. Dengan orang seperti Gou Chi yang le itu lebih aman bersahabat daripada bermusuh, lebih baik menjadi kawan daripada menjadi lawan. Setidaknya jangan menanam rasa. Permusuhan besar dan dendam yang melahirkan pembalasan-pembalasan. Diam-diam Kong Net mengeluarkan suatu dari saku bajunya dan memandang ke arah pertempuran dengan penuh perhatian. Saat yang dikhawatkan tiba. Ketika Nona itu menyerang dengan pedangnya secara cepat sekali. Giyok Sencu membuang diri ke kiri, terus bergulingan di atas tanah. Ini merupakan pancingan yang hanya dimengerti oleh Kong Ji. Akan tetapi Huilian mengira bahwa ia telah dapat mendesak, maka dengan hati besar ia mengejar. Tiba-tiba Giyok Sencu membalikan tubuh dan selagi tubuhnya masih mendekam, ia mengirim pukulan Tinsan Kang ke arah Huilian. Inilah hebatnya pancingan itu. Pukulan Tinsan Kang memang dilakukan dengan tubuh merendah, makin rendah makin kuatlah pukulan itu, maka dalam bergulingan Giyok Sencu selain memancing lawan datang mengejar, juga dapat mengatur kedudukan yang amat baik untuk melakukan pukulan tiba-tiba. Huilian melihat ini dan mengerti namun terlambat. Ketika ia mengelak angin pukulan Tinsan Kang sudah menghantamnya biarpun ia sudah mengelak, pundaknya masih terdorong, membuat ia terguling. Giyok Sencu mengeluarkan seruan girang, melompat dan mengejar, bermaksud mengirim pukulan kedua yang tentu akan mematikan gadis itu. Terdengar Bilan menjerit dan Chiang Le menahan napas. Tentu saja kalau mereka mau, mereka dapat menyerang Giyok Sencu, akan tetapi ini bukanlah laku orang gagah. Mereka ini lebih baik kehilangan puteri daripada harus melanggar peraturan Kang Ou. Pada saat Giyok Sencu memukul, kakek Ani berteriak kesakitan mengurungkan pukulannya, bahkan ia sendiri terhuyung-huyung lalu berlari mendekati Kong Ji. Di pundaknya telah menancap tiga batang hektok ciam, jarum racun hitam, yang dilepas oleh Kong Ji dalam usahanya menolong Huy Lian. Dengan muka sebentar pucat sebentar merah Huy Lian kembali ke rombongannya. Kong Ji setelah mengobati pundak Giyok Sencu, lalu melompat ke tengah lapangan. Chiang Le juga melompat menghadapinya dengan Hwa Ing-Hlong berkata singkat. Kami telah berhutang nyawa anak kami kepadamu, Kong Ji menjura dengan hormat. Harap maafkan Giyok Sencu Suhu yang lancang tangan. Memang tidak sedikitpun aku mempunyai maksud bermusuhan denganmu. Kalau saja kau suka mengalah dan membiarkan aku menduduki kursi Beng Cu, bukankah ini berarti saling menolong dan menghindarkan pertandingan-pertandingan yang membahayakannya Wachi Yang Le tak dapat menjawab ia bingung sekali. Ia memang harus membela kedudukan Beng Cu agar jangan terjatuh dalam tangan orang seperti Kong Ji. Akan tetap api di lain pihak, sebagai seorang gagah ia harus ingat Budi. Betapapun jahatnya Kong Ji, baru saja tak dapat disangkal bahwa tanpa pertolongan Kong Ji yang mengorbankan pembantunya sendiri sampai dilukainya, sudah dapat ditentukan nyawa Huy Lian melayang di tangan Giyok Sencu. Budi menolong nyawa adalah budi besar, hanya dapat dilunasi dengan menolong nyawa pula. Chi Yang Le berdiri bengong, kagum dan juga ngeri menyaksikan kelicikan dan kepintaran Liu Kong Ji. Bocah ini benar-benar seorang iblis yang telah akan membahayakan dunia. Pada saat itu, terdengar suara orang-orang yang hadir di situ dan semua mata memandang ke satu jurusan. Tentu saja Kong Ji dan Chi Yang Le juga tertarik dan mereka ikut menoleh. Kong Ji mengeluarkan seruan marah dan kaget sedangkan Chi Yang Le terheran-heran ketika melihat siapa yang datang itu. Dengan sikap gagah dan senyum yang menambah cantiknya. Si Oli Hwa berjalan diikuti oleh pasukannya dan di sampingnya. Berjalan seorang pemuda membuat kaget, marah, dan heran semua orang. Pemuda itu yang berjalan dengan sikap tenang dan sederhana, seperti juga sederhananya pakaiannya, bukan lain adalah Wan Sin Hong. Kong Ji kaget setengah mati hampir ia tak dapat mempercayai kedua matanya sendiri. Wan Sin Hong sudah menjadi korban jarum hektok ciam dan jarum hijau dari Li Hwa. Bagaimana sekarang datang lagi dalam keadaan segar dan sehat? Dan mengapa sekarang berjalan dalam suasana persahabaran dengan Li Hwa? Hatinya berdebar tidak karuan dan ia merasa tidak enak. Sebaliknya, Chi Yang Le tidak heran melihat Wan Sin Hong dalam keadaan masih hidup dan sehat karena ia sudah mendengar dari Hwi Lian tadi siapa adanya orang yang terkena jarum-jarum yang dilepas oleh Kong Ji dan ketua Hwi Eng Pai. Ia hanya heran melihat Wan Sin Hong berani muncul di tempat itu. Bagaimana kah Wan Sin Hong yang tadinya sudah roboh oleh jarum rahasia dan dibawa pergi tubuhnya oleh seorang aneh yang bermuka merah dan dikejar oleh Li Hwa, kini datang dalam keadaan sehat bersama Siok Li Hwa? Mengapa mereka tidak kelihatan bermusuhan dan kemanakah perginya si muka merah yang aneh tadi? Baiklah kita mengikuti pengalaman Hwi Eng Yucu Siok Li Hwa ketika melakukan pengejaran kepada Wan Sin Hong yang dipondong pergi oleh manusia muka merah yang aneh.